Walaikumsalam, itu adalah pendapat ya, bagi masyarakat mungkin nanti kita bisa tangkapi, tapi kita kembali lagi kita tertarik dengan bagian, berarti yang untuk menerjemahkan itu tidak sembarangan ya? Iya, iya, kalau setiap orang menerjemahkan secara sembarangan, maka akibatnya itu tadi. Nah, ketika saya misalnya mempunyai pandangan yang berbeda, secara pribadi oke, tapi ketika karena agama berkaitan dengan masyarakat, maka disitu persoalannya, disitu persoalannya. Jadi saya menghargai secara pribadi, saya tidak setuju misalnya dulu ketika Ahmadiyah kemudian ditutup paksa, karena itu berdasarkan keyakinan mereka. Nah, kita lebih baik diskusi bahwa secara historis, secara gramatikal, secara sisiologis, dan semacamnya kita diskusikan di mana posisi orang-orang tersebut. Iya, Pak Gatot, saya ingin menanggapi dari penerbangan sebelumnya tadi, Pak. Silakan. Perlu diketahui ya, satu, pada para pemeriksa televisi SBO ya, saya bukanlah seorang nabi. Kemarin saya membuat hak jawab kepada Jawapos ya, saya bilang di situ hak jawabnya, tolong judulnya ini jangan salah, masukkan semuanya. Dan ternyata yang muncul di hak jawab-jawab sangat mengecewakan saya. Jadi karena agama itu sangat urgen dan sangat fatal ya, kalau salah menulis. Saya bikinkan tulisan tentang hak jawab. Nah, ternyata yang muncul di jawab tidak sesuai dengan apa yang saya tulis. Di situ saya katakan bahwa, saya bukan seorang nabi. Nah, itu loh. Jadi pemeriksa seluruh Indonesia atau pemeriksa Jawa, dia perlu ketahui, saya bukan seorang nabi. Jadi, yang dikatakan di situ itu tuduhan. Makanya yang saya tuntut ke polda itu adalah tuduhan atau fitnahan atau pencemaran nama baik. Nah, itu dulu ya, Pak. Jadi, kita bukan seorang nabi. Pak, kalau kita, mungkin ini saya coba mencoba saja menjembatani dari penaksian orang-orang juga mungkin. Kalau di situ tertulisnya ada yang dari suatu Ibrahim ayat 4 itu mungkin orang akhirnya berpikir bahwa yang Anda berusaha berusaha begitu. Nah, di sini jelas saya tuliskan. Nah, ini. Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah atau Rasul bagi bangsa Arab. Karena di dalam surat Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Berarti rasul itu diturunkan Allah dengan bahasa kaumnya, bahasa bangsanya. Yang sekaligus juga merupakan seorang nabi yang terakhir. Ya, ini, tolong di zoom, mas. Tolong di zoom ini, biar tahu ini, orang pemirsa. Sekaligus juga seorang nabi yang terakhir. Nabi bagi seluruh umat manusia. Ya, mana ada saya mengatakan saya seorang nabi. Jadi, itu semua adalah fitnahan. Itu semua adalah tuduhan, pencemaran nama baik yang sekarang, sumber-sumber berita itu, karena sudah jelas, saya laporkan kepada Polda, mereka pada angkat tangan. Ini sebenarnya kalau kita melihat, apa, impact-nya yang ada nih, mas Gator saya melihatnya adalah, orang akhirnya muncul dengan penafsiran masing-masing. Kalau tadi, apa namanya, mas Gator menuliskan itu, ya, ada satu media yang dikeluarkan ke umum, gitu. Kalau orang akhirnya menafsirkan bahwa, mas Gator berusaha untuk disebutkan nabi juga, sebenarnya, ya, impact-nya yang muncul juga, kan. Bahwa mereka sendiri. Sebenarnya, kan, kalau mereka tidak jelas dengan perhebaran ini, kenapa mereka tidak telpon? Karena ada telpon, ada kontak person saya, loh. Ini ada kontak person saya. Nah, begini, mungkin, Pak Gator, mohon maaf ya. Seperti saya katakan tadi, masyarakat kita masih seperti itu kondisinya. Jadi, ketika Pak Gator menyampaikan, katakanlah, ajaran-ajaran Al-Quran yang berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam, nah, di situ persoalannya. Jadi, misalnya tentang bahwa Muhammad hanya untuk orang Arab saja, begitu? Bukan. Kalau kita melihat pasal-pasal atau ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, Surat Ibrahim ayat 4 di situ jelas menyebabkan bahwa, kami tidak mengutus orang Rasul pun dengan bahasa kaumnya. Nah, berarti Rasul itu diturunkan Allah bagi suatu kaum. Ya, dengan bahasa kaumnya. Nah, berarti kalau melihat ayat ini, yang berhak memanggil Rasulullah itu adalah orang Arab. Ya, nah, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 213, bisa disebutkan bahwa, Nabi itu adalah seorang utusan Allah, berarti kita tidak bisa bilang Rasulullah. Rasulullah yang ambilnya, seharusnya memanggilnya seorang Nabi. Nah, ini begini, begini. Kalau orang Arab mangilnya Rasulullah Muhammad, kalau selain orang Arab, memanggilnya Nabi Muhammad. Oke, kita cek dulu penelponnya masuk dulu. Prof. Allah, nanti kita akan kembali. Seadakah penelponnya masuk? Tadi kita mendengar ada suara penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof.